P3 menyebut Sandiaga merupakan kandidat kuat yang bisa masuk dalam daftar bakal calon wakil presiden. P3 menyebut Sandiaga merupakan kandidat kuat yang bisa masuk dalam daftar bakal calon wakil presiden untuk Ganjar. Partai Amanat Nasional, PAN, juga menawarkan nama Erick Thohir untuk dipasangkan bersama Ganjar Pranowo atau bersama Prabowo Subianto. Pembicaraan ini belum ada kata akhir baik dengan PDP maupun Girindra termasuk dengan Golkar dan paket yang kami tawarkan ke PDP kami tawarkan juga Erick Thohir. Ke Girindra juga kami tawarkan Erick Thohir dan paket air langga julgul kebelasan tetap hidup. Oleh karena itu tergantung pembicaraan-pembicaraan berikutnya apakah ada titik temu atau tidak dengan partai mana dan di internal kami sudah kami serahkan kepada Ketua Umum PAN untuk memutuskan kata akhir nanti. Kemana kita berlabuh, dengan siapa yang kita usung, nah itu kebetulan dari Ketua Umum nanti. Hasil survei Lidbang Kompas pada periode 29 April hingga 10 Mei 2023 menunjukkan jika nama Sandiaga Uno, Erick Thohir, dan Ridwan Kamil masih dalam keterpilihan tokoh paling layak menjadi cawa pres. Sandiaga Uno memiliki elektabilitas tertinggi dengan 11,9 persen. Namun sampai saat ini komunikasi dan negosiasi antara partai politik belum menemukan kesepakatan untuk mendeklarasikan nama cawa pres untuk Ganjar ataupun Prabowo.